Hai guys, halo apa kabar? Gue Hiplay dan juga balik lagi di guide gue buat 300 T-Rows ya Jadi kali ini gue bikin guide, kedua gue khususnya, yaitu buat Kirisame Marisa ya Dia dari karakternya Toho, menurut gue salah satu karakter yang fantastis Dan kalau lo bertanya kayak bang, salah satu hero yang paling gampang dimainin itu adalah apa? Yaitu adalah Marisa adalah salah satunya guys Nah jadi sebelum gue masuk lebih lanjut ya, langsung aja, let's go! Oke jadi kita udah ada di gamenya, nah jadi untuk Marisa itu gampang banget ya maininnya, pokoknya beneran deh, percaya deh sama gue deh Nah jadi tentu kita bakal bahas dulu dari skill pasifnya Marisa Jadi skill pasifnya Marisa tentu ya disini kan bahasa Inggris, gue langsung translate aja buat kalian, buat kalian yang kurang paham bahasa Inggrisnya Jadi ini Marisa stole something big, Marisa mencuri sesuatu yang gede banget nih Nah jadi kalau kalian teken T, jadi T itu gak selalu kayak pasif lah gitu loh Jadi ini kan emang pasif skill, tapi gak semua karakter itu punya skill pasif gitu loh Tapi rata-rata ada juga yang aktif, nah salah satunya juga adalah buat Marisa disini Nah jadi kalau kita teken T, jadi kalau lo perhatiin ya, khususnya buat momon yang ada di hutan ini nih, yang gede ini ya, yang ada buffnya nih, ini kan ada buff merah ya Jadi khusus buat yang disini, sama juga yang di sebelah sini ya, disini buff defense juga, momonnya sama Kalau disini dia buffnya attack, eh disini ya, disini buff attack yang buat di musuhnya, sama disini buff defense buat yang di musuhnya Nah jadi kita bisa curi buffnya dengan T ini ya, nah jadi kayak gini Dapat gold dan juga buffnya diambil dan kita gak usah ngebunuh musuh hutannya ini gitu loh Jadi ini OP banget sih menurut gue ya, tapi disisi lain jadi sebuah kemudahan banget buat Marisa khususnya Nah juga cooldownnya tuh cepet banget gitu loh, jadi lo bisa langsung ke tempat berikutnya gitu loh ya, kesini Kalau emang ada gitu loh Nah ini tinggal balik aja dateng kesini, teken T lagi Dan otomatis lo ada 2 buff, jadi ini agak OP parah sih kalau bisa gue bilang guys ya Oke nah ini kurang lebih pasifnya si Marisa dan juga khususnya buat momon ini doang ya Buat yang gede-gedenya doang, yang ada buffnya doang, kalau buat momon-momon yang lain tuh gak bisa sama sekali Oke nah jadi kita sekarang bahas skillnya Marisa ya, jadi kita ada skill satunya Ini namanya Kirisame Marisa Q Magic Waste Jadi ini skillnya terus terang aja, jadi lo ada kayak radiusnya disini ya, lingkarannya Dan juga lo ada lingkaran satu lagi, nah jadi ini semacam lemparin cairan lah gitu loh istilahnya Nah kayak gitu ya, jadi lo bisa, kalian bisa pilih mau ke arah mana ininya Kalian bisa pilih aja kemana mau lempar itunya cairannya Terus juga sekaligus menghasilkan damage magic, jadi sekali lagi Marisa ini hero magic ya Jadi agak terus terang disini, dan juga buildnya dia agak simple gitu loh Nah juga itu buat skill satunya, jadi skill satu itu emang skill cicil gitu loh Skill buat ngasilin damage lah gitu, dan juga dia agak area yang itu cukup bagus banget disini Nah sekarang kita masuk ke skill 2 nya, ini adalah Kirisame Marisa W Star Sign Jadi ini skill projectile ya, skill ngelempar Nah jadi ngelemparnya itu adalah ke arah kemana kursor kalian itu berada Jadi kalau misalnya gue mau ke atas ini nih, otomatis nembaknya ke sebelah situ Kalau misalnya gue mau lemparnya ke bawah, gue arahin kursor ke bawah, dia lemparnya ke bawah Nah tapi lo gak bisa lagi ngelempar itu, ubah posisi ininya, projectile skill ya gitu loh Jadi bener-bener satu arah doang, dan lo harus tetap ada disitu Jadi seperti itu, dan juga buat skill keduanya ini Dari Marisa ini punya cooldown yang lebih pendek, jadi gampang banget bisa di spam terus lah ibaratnya Jadi itu cuma berapa detik, cuma 4 detik, lo bisa spam lagi gitu loh 4 detik, spam lagi, jadi ini emang skill cicilnya emang lumayan, cooldownnya itu cepet banget Jadi terus terang aja disini ya Nah juga terus untuk skill ketiganya, ini ada Kirisame Marisa Charge ya Jadi ini Marisa itu bisa terbang pakai sapunya dia, kemana pun lah istilahnya Jadi dia skillnya itu global, lo mau ke ujung map bisa, lo mau ke atas ini bisa Tapi kalau lo buat skill tiganya ini, lo kalau udah pencet kesini dia bakal langsung kesini gitu loh Gak bisa kayak belok ke kanan atau kemanapun Jadi tetap garis lurus sampai ke titik lokasi Ini skillnya seperti ini Jadi ya anggap aja gue mau kesinilah gitu ya Jadi gue terbang kesitu, dan gue gak bisa klik kanan kemana-mana Jadi bakal terus sampai dia nyampe di TKP Jadi kayak gitu aja Jadi simple skillnya, tapi skillnya ini kadang berguna gitu loh Kayak lo buat kabur, atau lo kayak misalnya mau bantuin temen gitu kan Lo mau ngeflank gitu loh, mau ngegang juga bisa pakai skill ini Jadi ini skillnya fleksibel lah Ngasih sebuah movement buat si Marisa ini bergerak gitu loh Jadi bagus banget sih ini skillnya Tapi tentu juga nanti ada item khususnya Spesial buat Marisanya, nanti bakal segera gue bahas ya Terus sekarang selanjutnya kita ada ultimate-nya Yaitu Kirisame Marisa Love Sign Jadi ini ultimate-nya ya terus terang aja gitu Jadi si Marisa bakal ngelemparin kayak laser ke depan lah gitu loh Jadi lo udah bisa lihat ada berapa panjang dia skillnya Nah tapi lo masih bisa ngebelokin skillnya Menurut gue ini bagus banget Jadi lo bisa agak sedikit ngeposisiin Meskipun jendela lo buat ngebelokin skillnya tuh sedikit Jadi lo bener-bener harus ngepasin banget pake skill ini Jadi ini lumayan bagus banget Jadi kelasannya panjang Sama juga Marisa tuh bisa agak mempertahankan jaraknya gitu loh Jadi menurut gue ini bagus banget skillnya Dan juga terus terang aja gitu loh Terus terang Jadi kayaknya semua skill Marisa ini skillnya terus terang aja Kayak gitu guys ya Oke nah jadi itu kita udah bahas semua skillnya buat Marisa ya Sekarang kita bakal masuk ke item buildnya Dan tentu gue harus balik dulu ke sini Karena emang ya gue gak bisa beli di luar markas kan gitu istilahnya Jadi kita harus balik dulu Nah jadi untuk item Marisa guys Jadi gue lebih prefer ya Menurut gue lo bisa beli item semua yang ada di atas ini sih Karena ini bakal kepake semuanya Kayak gitu Jadi dari segi ngebuild Marisa juga gak repot-repot amat lah gitu Tapi tentu ada resikonya tersendiri Jadi item yang pertama yang gue beli adalah Selalu sepatu Mage Boots Ini wajib banget ada karena Marisa ini hero magic Jadi awal-awal lo beli ini Terus juga selanjutnya lo follow up sama Mage Boots Max nya Jadi ini wajib banget karena ya sekali lagi Marisa ini magic user Mungkin magic itu gak ada ini Kalau gak ada ini Ini aneh aja lah istilahnya kayak gitu guys ya Dan terus yang kedua adalah Yang akan gue beli adalah Ya ini Scepter of Divine Punishment istilahnya Jadi oke-oke aja gue beli ini Nah jadi ini itemnya adalah buat ngasih serangan tambahan dari skillnya Jadi tentu apa namanya Pasifnya ini ngasih ekstra serangan tambahan Tapi bedanya Dia ngasih serangan tambahannya itu magic juga Nah jadi gue bakal taro puppet ya Di sebelah sini nih Gue bakal taro enemy puppet Jadi kalau gue ngelempar ki gitu loh khususnya Nah lo bisa liat ada petirnya ya Nah itu petirnya yang kita cari di item Scepter of Divine Punishment nya ini Dan juga dia ada cooldown nya Dan juga dia damage nya nih magic juga Jadi lo satu kali skill Hit nya dua kali kayak gitu ya Kayak gitu Jadi ini bagus banget buat Marisa Menurut opini pribadi gue Nah terus item ketiga yang mungkin gue beli adalah Adalah notes ya Notes ini di sebelah Sorry-sorry gue ke spell dulu ya Salah gue Nah adalah ini ya Ataupun death note lah ini aslinya gitu loh Ini notes ya Ini wajib ada Karena ini nambah juga performa damage nya si Marisa Jadi nambah 125 spell attack Sama juga ada pasifnya ya Yaitu spell enhancement Increase spell power by 30% Jadi ini bagus banget Ini ada buat dia Oke ya Jadi ini terus serang aja Selanjutnya adalah yang gue beli adalah ini ya Time jumping anklet disini Atau gak sih Lo bisa tergantung dari gimana kondisi gameplay nya Lo beli time jumping anklet dulu sebagai item ketiga lo Bisa aja sih Ataupun mau item keduanya silahkan aja Jadi lebih Awal item proteksi nya jadi Lebih bagus menurut gue Tapi tergantung kondisi nya juga Kalau lo menang ya lo beli DPS aja Kalau lo agak kalah lo beli item proteksi dulu Nah jadi Gue beli time jumping anklet lah Jadi time jumping anklet ini Dia tentu ngasih damage magic ya Ada spell attack nya juga Tapi yang gue suka dari item ini adalah Kan gue taruh di hotkey ya Gue tekan hotkey 4 Karena 1, 2, 3, 4 Kalau gue tekan 4 Itu ada perisai nya disini Perisai nya ini agak melindungi meskipun cuma 1 per detik Jadi ada waktu buat Marisa itu berlindung diri Antara bisa dibantu sama temen Antara dia buat kabur Ataupun ya misalnya kayak Make skill time jumping anklet nya Terus lo kabur pake skill 3 Bisa juga Ataupun lo teleport blink Itu juga bisa Jadi ini item proteksi nya Karena Marisa ini hero nya lemah gitu loh Hero nya lemah Tapi makanya itu perlunya item proteksi gitu ya Item proteksi nya perlu Jadi menurut gue Dengan time jumping anklet Ini udah cukup banget menurut gue disini Jadi ya ini kalau kalian mau beli Silahkan aja Itu yang gue rekomendasikan Dan item berikutnya adalah Gue beli ini Rule breaker charm disini ya Woi Marisa stop ngehit dong please Nah jadi rule breaker ini Dia ngasih nya tuh pure spell attack ya Pure magic damage istilahnya Tapi pasif nya dia nambah 35% spell penetration Jadi ditambah lagi dari note nya ini kan Spell power sama penetration 30 sama 30 60% Jadi ini makin sakit skill nya Marisa gitu loh Sakit banget Kayak gitu Jadi ini item nya terus terang aja Sama juga dia ada pasif nya juga Tapi pada akhirnya yang gue incer dari rule breaker charm ini adalah Extra damage dari skill nya Marisa aja Buat nambahin aja Nah sama juga item berikutnya adalah Kita ada magical bloom Nah jadi magical bloom ini adalah Item wajib buat Marisa disini Jadi dia semacam kayak aganim nya buat Marisa lah Nah jadi itu ada hubungannya sama skill ketiganya dia Nah jadi otomatis emang skill nya tentu Ngasih spell attack sama mana Menurut gue itu bagus Sama juga dia ada unit pasif nya ya Spell increase your spell power itu 30% Nah jadi itu tadi udah ada 60 ini tambah 30 lagi jadi 90% ya Ini bagus banget jadinya kombonya Nah jadi kalau kalian punya broom nya itu Skill 3 nya itu berubah Dari awalnya itu kalian cuma bisa satu titik ke satu titik Garis lurus Sekarang itu kalian bisa gerakin kemana kalian mau terbangnya gitu loh Tapi ada durasinya Nah jadi gue bisa zoom up gue Nah jadi anggap aja gue mau ke sebelah sini lah Nah sekarang skill nya udah berubah nih Lo bisa sambil klik kanan klik kanan Lo mau arah kemana gitu loh misalnya kayak gue mau ke tengah nih misalnya Oke bisa gitu loh Lo sambil terbang lo bisa ngelempar Lo bisa kayak gitu ya Lo bisa pake skill nya gitu sambil terbang gitu Jadi ini salah satu keunggulannya Marisa lah disini Jadi enak banget sih Tapi tentu lo terbangnya itu ada durasinya disini Jadi itu harus diperhatikan juga Dan kalau lo nabrak ya lo berhenti gitu ya Karena itu tergantung gimana lo ngepilotin ininya Ini gue hancurin dulu ini Nah there we go Sama juga ketika kalian terbang Jadi gue sambil balik ke markas ya Ketika kita balik ambil terbang Kalau lo kena skill Lo kena hit dari musuh Musuh hero nya Kayak enemy hero nya Lo bakal langsung berhenti ya Dan disitu tetap gak enak skill nya Tapi disisi lain kalau dimainkan dengan benar Masih keunggulan besar banget Buat Marisa disini guys Nah gimana lagi ya Gue gak tau lagi apa yang bisa gue bilang Buat Marisa gitu loh Menurut gue build nya dia tuh udah terus terang disini Kita udah build Sama juga rata-rata item itu yang udah ada di recommended equipment nya Jadi kalian gak perlu khawatir lah buat namanya Marisa ini gitu ya Jadi tergantung dari gameplay yang kalian alamin Mungkin ada typical item yang lo butuhkan Seperti itu Ya mungkin juga beberapa tambahannya ya Khususnya buat item Marisa Mungkin lo bisa beli fairy splendor sih gitu loh Fairy splendor juga bisa Jadi ini semacam kalau ada musuhnya sekarat Lo bisa timpuk batu lah ke orang itu gitu loh Timpuk batu Damage batunya tuh jadi magic ya Jadi magic Dan jadi lo bisa ngabisin Kalau misalnya darah musuhnya tuh sekarat Jadi mungkin ini opsinya yang bagus juga sih Buat Marisa Tapi tergantung sikon aja lah gitu Karena gameplay ke gameplay itu situasinya berbeda guys Nah tadi kita sudah bahas item build nya buat Marisa Sekarang kita ke kombonya guys ya disini ya Nah jadi mungkin untuk kombonya Marisa Ya terutama kalau lo pake skill 3 nya ya Jadi lo terbang kesini Gini terus lo langsung Kalau lo udah-udah di TKP Langsung pake skill nya gitu ya Dan kalau pun misalnya Kombo utamanya ya Ki sama W aja sih Nah kayak gini gitu loh Terus kalau lo perhatiin tuh Cooldown nya cepet banget tuh skill 2 nya tuh Jadi lo bisa spam terus Spam terus Pokoknya Marisa tuh harus dijaga lah gitu loh Awal-awal ya Karena kalau misalnya Lo main Marisa bener Dan lo dapet teammate yang agak bagus nih Dia bisa bersinar banget ya khususnya Nah jadi ini guys Jangan lupa aku 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 Nah jadi sekali lagi guys ya Ini guide nya lumayan cukup singkat Jadi gak banyak lagi yang bisa gue bilang buat Marissa Karakter yang gampang banget dipake Build nya terus terang gitu loh Tapi tentu resikonya adalah lo darahnya kecil Cuma 1800an Tapi itu sudah terekspektasikan gitu loh Karena ya Marissa ini DPS gitu loh DPS magic Jadi menurut gue dari item proteksi yang udah ada Itu udah cukup menurut gue Sisanya gimana lo ngepilotin Marissa nya aja Sisanya tuh ada di tangan kalian guys So oke guys ya jadi ini adalah guide gue buat Kirisame Marissa dari Toho Kalau lo ada pertanyaan apapun Cantumin komentar kalian di bawah Dan juga guys ya Kalau kalian belum like video ini silahkan di like ya Kalau kalian belum subscribe ya Subscribe Tekan notifikasi bell nya Bila kalian gak ketinggalan video guys Gue buat di Hunter Zero's ke depannya Dan juga gue Diego ya Saya play Ta-ra Ta-ra